Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya Baik, kembali lagi ke pembelajaran tematik 1C Kegiatanku subtema 4 pembelajaran 1 dan 2 Baik, sebelum kita memulai pembelajaran Silahkan disiapkan ya buku paket dan alat tulisnya ya Baik, sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita membaca basmala bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman silahkan buka bukumu halaman 84 ya Baik, hari ini kita sudah masuk ke subtema 4 Kegiatan malam hari Yuk kita baca bersama-sama ya Ayo bercerita Langit sudah gelap Matahari sudah tidak terlihat Di langit tampak bulan dan bintang Udara mulai terasa dingin Langit gelap menandakan malam telah tiba Apa yang biasa kamu lakukan pada malam hari? Baik teman-teman, nah disini kita sudah masuk ke kegiatan malam hari ya Nah, sebelum miss bahas tentang kegiatan Teman-teman tahu bagaimana ciri-ciri malam hari? Ya, betul sekali Yang pertama ciri-ciri malam hari yaitu Langit sudah gelap Kemudian matahari sudah tidak terlihat Dan di langit tampak bulan dan bintang Begitu pun udaranya terasa dingin ya Baik teman-teman Nah, sekarang apa ya kegiatan yang biasa kamu lakukan pada malam hari? Ya, tentunya banyak ya Bisa belajar atau mengaji Makan malam Kemudian tidur malam dan masih banyak lagi Baik, kita lanjutkan ke halaman 85 Pembelajaran 1 Ayo membaca Bacalah cerita berikut Lalu ceritakan kembali kepada temanmu Malam hari Hari sudah malam Matahari sudah terbenam Bulan dan bintang tampak di langit Malam adalah waktu untuk istirahat Sebelum tidur Nina membersihkan badan Nina mencuci tangan dan kaki Nina juga menggosok gigi Sebelum tidur Nina tidak lupa berdoa Nah, itu dia teman-teman ya Kegiatan yang dilakukan Nina pada malam hari Baik, selanjutnya Ke halaman 86 Ayo mengamati Nina melakukan kebiasaan baik sepanjang hari Amatilah kebiasaan baik Nina pada malam hari berikut Nah, teman-teman disini terdapat 4 gambar ya Teman-teman silahkan diperhatikan Di gambar pertama kita baca yuk kegiatannya Yaitu membantu ibu menyiapkan makan malam Nah, teman-teman pernah enggak membantu ibu, mama, atau bundanya Menyiapkan makan malam? Oh ya, tentunya pernah ya Kemudian di gambar kedua Makan malam bersama keluarga Nah, ini dia kegiatan yang sering dilakukan pada malam hari ya Kemudian yang ketiga Menyiapkan buku pelajaran untuk besok Nah, ini dia yang dilakukan Nina Yaitu menyiapkan buku pelajaran untuk besok Kemudian yang keempat Mengerjakan PR Apakah kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar di atas? Nah, teman-teman suka melakukan kegiatan pada gambar tersebut tidak? Contohnya membantu ibu Makan malam bersama Mengerjakan PR Atau menyiapkan buku untuk pelajaran besok Iya, kemudian kebiasaan baik apa yang kamu lakukan pada malam hari? Nah, teman-teman kebiasaan baik apa yang biasanya kamu lakukan pada malam hari? Ayo ceritakan ya Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 87 Ayo berkreasi Malam ini Nina membuat prakarya Nina membuat prakarya menggunakan biji-bijian Biji-bijian dapat disusun menjadi pola tertentu Contoh biji-bijian yang dapat digunakan yaitu Biji jagung, padi, kacang hijau, dan kopi Berikut contoh kerajinan dari biji-bijian Nah, ini dia teman-teman ya Buatlah pola gambar pada kertas karton Yang keempat, oleskan lem pada pola gambarmu Yang kelima, tempelkan biji-bijian Sesuai gambarmu Yang keenam, tunggulah hingga kering Yang ketujuh, tunjukkan hasil karyamu di depan kelas Baik teman-teman Nah, prakarya ini dapat kamu praktikan di rumah ya Silahkan membuat prakarya dari biji-bijian Jika tidak ada kertas karton Maka kertas yang dapat digunakan bisa kertas gambar Kertas AVS, kertas A4, dan masih banyak lagi Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya Baik, kita lanjut ke halaman 90 Pembelajaran 2 Ayo, peragakan Ayo, belajar memantulkan bola Beberapa jenis bola dapat dipantulkan Misalnya, bola basket Seperti pada gambar Pada gambar yang ada di buku ya teman-teman Perhatikan cara memantulkan bola berikut Nah, di sana ada made ya Yang pertama, gerakan memantulkan Bisa dilihat ya Gerakan memantulkan bola Biasanya dilakukan pada bola basket Nah, tangannya itu menempel dengan bola Kemudian dipantulkan ke bawah Sedangkan di gambar kedua Kita juga bisa mengoper dengan cara memantulkan bola Contohnya seperti pada gambar kedua ya Baik, gerakan ini dapat kamu praktekan di rumah ya Oke, selanjutnya Halaman 91 Ayo menulis Nina belajar pada malam hari Nina belajar membuat kalimat Kalimat disusun dengan cara menggabungkan kata Berikut contoh kalimat yang dibuat Nina Teman-teman diperhatikan ya kalimat yang ada di dalam kotak Yang pertama, langit malam dihiasi bulan dan bintang Kemudian di kalimat kedua Aku makan malam bersama ayah, ibu, dan adi Nah, sekarang ayo membuat kalimat tentang kegiatan pada malam hari Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut Amatilah gambar untuk membantumu Nah, teman-teman sekarang mari kita membuat kalimat ya Dari kata-kata tersebut sesuai dengan gambar Baik, teman-teman sekarang silakan buat kalimatnya ya Dari kata tidur dan kata lampu Baik, selamat mengerjakan Kemudian jika sudah silakan lanjut mengerjakan soal ayo berlatih Halaman 88 89 Dan 92 Selamat mengerjakan ya teman-teman Semangat Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan ya teman-teman